Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtubers Alhamdulillah Kali ini Kita diperjumpakan kembali Dalam suasana Yang berbeda Jadi Kita senantiasa Memanjatkan puja dan puji syukur Kerat Allah subhanahu wa ta'ala Karena Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat sehat Dan nikmat hidup Inilah yang harus Senantiasa kita syukuri Kerat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sahabat Youtubers Kali ini saya akan menampilkan Salah satu cara Untuk membuat Salah satu Makanan khas orang bugis Yang disebut dengan Barobo Barobo ini Bahan bakunya Bahan pokoknya Yaitu Jagung mudah Jagung mudah yang diolah Kemudian dicampur berbagai Sayur-sayuran Dan Siput Siput laut Kemudian Dibuatkan bumbu-bumbu Dan perempalan lain sebagainya Ya nanti akan Kita lihat untuk lebih jelasnya Supaya kita semua bisa Mengetahui bagaimana cara Dan apa bahannya Untuk membuat daripada Makanan khas orang bugis Yaitu Barobo Atau yang mungkin lebih kita kenal Di daerah lain Yaitu bubur jagung Ya insya Allah Kita langsung saja Untuk melihat Apa-apa yang menjadi bahan Apa-apa yang menjadi Campuran daripada Pembuatan daripada Barobo Tersebut Sahabat tubers Ya kita mencoba Memasuki salah satu rumah Yang sementara sekarang Membuat Barobo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada orang kah? Ya sahabat tubers Ini salah satu rumah Dari orang yang sementara Membuat Barobo Ya Ini ada Anak si pemilik rumah Ya Nampak melumali Ya sahabat tubers Jangan tinggalkan channel ini Bagaimana supaya kita melihat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu-ibu Masya Allah Lagi bikin apa Ki? Lagi bikin barobo Lagi bikin barobo Masya Allah Ya Inilah kita menjumpai Ada kerumunan Ibu-ibu Yang sementara Membuat Barobo Alhamdulillah Sebagaimana tadi Yang saya katakan Bahwa salah satu Bahan baku Daripada Pembuatan Barobo ini Iaitu Jagung mudah Kita lihat Di kantongan kresek ini Ada Jagung mudah Yang sudah Dikupas Ya Sudah Dikupas Kita lihat langsung Sudah Dikupas Kemudian Jagung tersebut Diolah Kita lihat Jagungnya Di Iris-iris tipis Sehingga Membentuk Seperti hal ini Salah satu Alat untuk Memudahkan Iris-iris Jagung tersebut Yaitu Seperti yang kita lihat Ya Jagung ini Dibuat seperti hal ini Bahkan sudah Hampir satu Baskong Ini salah satu Bekas Daripada Pengirisan Jagung Ya Kemudian Bahan lainnya Kita lihat Sementara Ada Beda dari Cantik disini Sementara Kupas-kupas Wortel Nah ternyata Salah satu bahannya Yaitu dicampur dengan Wortel Selain daripada Wortel Kita jumpai juga Adanya Ini Ini dia Kalau dibugis disini Disebut Pariah Kalau Namun saya Tidak tahu Pasti apa Nama Latinya Daripada Sayuran tersebut Intinya Dibugis Disebut dengan Pariah Kalau Selain daripada itu Kita lihat juga Ada Sayur Kacang Panjang Inilah anehnya Kacang panjang Walaupun sudah dipotong Tetap namanya Kacang panjang Walaupun sudah dipotong Tadinya panjang Namun setelah dipotong Potong jadi seperti ini Tetap namanya Kacang panjang Tidak pernah berubah Sebelahnya kita lihat Salah satu bahan Yaitu Daun Daun kacang Ijau Ya Atau Kacang 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 Ini tadi Temannya yang Pariah ke laut Sementara di kupas Untuk Dijadikan salah satu bahan Pada pembuatan Berobot Tersebut Dijadikan salah satu bahan Dan daripada itu Kita jumpai pula Adanya Di sini Pangi Ya Pangi ini juga merupakan Pelengkap Daripada Pembuatan Berobot tersebut Ada Kacang Untuk Menambah Kelesatan Dan Deserta Masako Tidak lupa Tidak terlupakan Begitu juga dengan Bawangnya Ada Bawang merah Bawang putih Dan ini akan Ditumis nantinya Begitu pula kita lihat Ada Tomat Tomat Dikandu maksud Untuk membuat Sambal Sambal Tomat Disertai dengan Lombok Lombok pedis Juga jeruk Untuk menambah Selerah Makan Kita jumpai juga Sampingnya Ada daun seledri Dan Daun bawang Ini Salah satu Bahan Untuk menambah Daripada Kelesatan Makanan Barobo Ya Nanti ini Akan diramu Menjadi Satu bagian Supaya Membentuk Suatu Bubur Ya Untuk Lebih jelasnya Cara masaknya Nanti kita akan Lanjutkan Bagaimana Proses Pemasakan Daripada Barobo Tersebut Ya Sampai itu Bers Kita lihat Sekarang Langkah berikutnya Yaitu Dipanaskan dulu Air Dipanaskan Air Kita lihat Di dalam Ada Putih-putih Putih-putih Putih-putih-putih Itu adalah Biji Beras Ya Dicampur sedikit Beras Dalam Proses Pembuatan Barobo Kemudian berikutnya Nanti Akan dimasukkan Jagung Berserta Sayur-sayuran lainnya Nanti kita akan Lihat Untuk lebih jelasnya Ya Sahabat itu Kita Melihat Sekarang Bumbunya Sementara Dikoreng Bumbu ini Terdiri dari Bawang merah Bawang putih Dan Apalagi Namanya Merica Garam Tambah sedikit Masako Untuk penyedap Ya Ini Dikandung masuk Untuk menambah Daripada Harum Atau aroma Daripada Barombok tersebut Sekarang Kita buka Apakah Sudah mendidih Atau belum Ternyata Baromboknya Sudah mendidih Kita lihat Ada kuning-kuning Itu Campuran Wortel Iya Ya Sampai itu Bers Ini kita lihat Ini merupakan Salah satu Campuran Yaitu Udang Yang terlebih dahulu Telah Dikuliti Ya Siput Laut Udang Sampai Tepuk Inilah Tadi Jago Yang terakhir Series Sekarang Waktunya Kita masukkan Di sini Karena Udang Yang didih Ya Sampai Tepuk Sampai Tepuk Tepuk Kami Sampai Sekarang kita telah memasukkan Dirisan jagungnya Kita tunggu lagi Sampai menjadi Kemudian dimasukkan nanti Bahan selanjutnya Ya Sabar tebas Sabar tebas Sabar tebas Sabar tebas Sabar tebas Setelah dimasukkan Jagungnya Ini terus diaduk Diaduk Karena kenapa Kita tahu bahwa sifat daripada jagung Berpadu dengan beras Akan Akan kental Kental Akhirnya akan melengkek di bawah Di panci Bagian dasar Kalau itu tidak diaduk Dapat menimbulkan kehangusan Khususnya bagian bawah Jadi diaduk Agar Tidak terjadi Kehangusan Sekarang kita melihat Sekarang kita melihat Untuk menambah daripada selera makan Beroboh tersebut Beroboh tersebut Kita Sajikan dengan Perkadel Perkadel jagung Ini jagung yang telah ditumbuk Kemudian dicampur dengan bawang seledri Dan daun bawang Kemudian telur Kurang lebih Sepuluh biji Selaku untuk Perkat Daripada Perbuatan Perkadel tersebut Juga Campur sedikit tepung Terigu Serta bawang goreng Kita lihat tepunya Masukkan Jangan terlalu banyak Perkadelnya dimasukkan Digoreng Sampai berubah warna Ke coklatan Artinya sudah Masak Nyalanya Jangan terlalu Besar Supaya Di dalamnya Matang Ya Sampai turun ya Kita lihat Budaknya dimasukkan Sampai turun ya Sampai turun Bumbu Dimasukkan Tadi yang telah digoreng ya Garam Dimasukkan Sekaligus Masukkan kacam Panjanya Walaupun seri potong Tetap panjang namanya Kacam panjang Dan telah Dicuci terlebih dahulu Ya sampai turun Kita lihat Masukkan lagi Baria Kekalaunya Baria kita aduk-aduk Insya Allah Akan Baria suka melakukan Dari itu banyak Yang meruduk Ke adu ciri gula Ya Sahabat tebar Sekarang Daun bayanya Dimasukkan Dimasukkan Dengan cara Ditebar-tebar Agar tidak Menggumpal ya Tidak menggumpal Ditebar-tebar Kemudian Diaduk Namun Sayurnya ingat Terlebih dahulu Dicuci Agar bersih Bebas dari kuman Dan Corona Dan Lebih-lebih ya Namanya Corona Kalau Corona Jelas matilah Karena kenapa Ada Panas Habis Iya Ya Sekarang Sayurnya sudah Masuk semua Dan siap Untuk Disajikan Nanti Setelah disajikan Akan ditabur Di atasnya Bawang Prey Dan Sob Sekarang Goreng Kacang Kacang Tanah Nanti Dicampur Di baroboknya Beserta Perkader Untuk Menambah Kelesatan Dan kenikmatan Daripada Barobok tersebut Terus Ya Sekarang Baroboknya Disantap Ramai Ramai Ya Inilah dia Jadinya Tadi Mulai dari awal Kita lihat Sekarang Sudah ada Perkader Ada Kacang Ada Jeruk Ada Ada Baroboknya Saus Dan lain-lain Sebagainya Ya Mudah-mudahan Yang menyaksikan Bisa Mencoba Membuat Dan menikmati Pula Sekian Mohon maaf Apabila ada hal-hal Yang sifatnya Tidak berkenan Sekali lagi Mohon maaf Yang benar Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kekurangan milik kami Pribadi Sekian Wabillahi Taufkada ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh